Hai semuanya, balik lagi di channel Marfi Dini Putri bersama gue Dini Kali ini gue akan membahas sebuah parfum lokal yang lagi nge-hype banget Karena mereka baru aja berkolaborasi dengan seorang artis papan atas yaitu Christian Sugiono Tidak lain dan tidak bukan adalah Humans Nah Humans ngeluarin sebuah parfum bernama The Perfection Yang sekarang ini kayaknya udah sold out, kita agak susah buat dapetinnya Katanya mereka bakal restock lagi tuh baru di akhir bulan Mei Kali ini yang aku punya ini adalah sebuah diken yang beruntungnya aku bisa nyobain Dapet dari 2 toko parfum diken langganan aku Nanti aku akan masukin di description box tokonya Jadi kalau misalnya kamu penasaran, please nonton videonya sampai habis ya Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut Pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu dapet info setiap kali aku update video baru Oke, sorry banget kalau disininya lagi berisik Karena memang di luar tuh lagi ada yang perbaiki rumah Jadi agak-agak sedikit berisik Semoga suara aku tetep terdengar jelas ya Disini aku gak punya botolnya Jadi aku gak akan mereview full botolnya atau gimana Tapi setauku mereka punya kemasan baru yang lebih oke daripada yang biasanya Kalau gak salah tutupnya magnetik atau gimana gitu Tapi kurang lebih full botolnya yang kayak gini Oke, nah gimana sih wanginya? Langsung masuk aja ke wanginya ya Aku akan langsung semprot Ini aku punya ini di can yang 5ml Jusnya warnanya bening Oke, jadi wanginya itu pertama kali kesemprot Emang langsung kecium adalah wangi cowok Wangi yang maskulin kesannya Tapi fresh dan ada wangi spicy yang cukup kental juga Jadi tuh menurut aku nih wanginya pertamanya itu adalah Fresh, spicy, bukan tipikal wangi yang manis Ada cleannya, ada wangi-wangi aquaticnya, wangi yang bikin seger Dan ini wangi yang cukup enak Bakal bengampang banget disukai sama hidung-hidung kebanyakan orang gitu Karena wanginya bukan tipe yang nyegrak Apalagi di awal tuh biasanya kan ada parfum-parfum yang begitu disemprot tuh langsung pengen bikin kita bersih Nah ini tuh dari segi alkoholnya dari wanginya pun tidak menyengat Jadi wanginya tuh tipe yang soft yang ngeblendnya lumayan oke gitu Tapi ini tipe parfum yang menurut aku tuh bukan tipe yang unik gitu ya Seperti parfum yang rasa-rasanya dulu sebelumnya aku udah pernah cium gitu Yang familiar buat aku sendiri secara pribadi gitu ya Bukan sesuatu yang unik Tapi memang kesan dari elegannya, kesan dari mewahnya itu dapet disini Ngegambarin sosoknya Christian Sugiono mungkin ya kurang lebih dapet dari wangi parfum ini Kulin tapi dia lembut gitu orangnya Agak sedikit hangat juga Tapi tetep terlihat fresh dan seger Seger aja gitu dilihat oleh mata Jadi tipikalnya tuh kayak gitu Menggambarkan sang Christian Sugiono yang sendiri menurut aku Itu menurut pendapat pribadi aku ya Nah Kalau dilihat dari notesnya Sebenernya ini notesnya cukup kompleks Kalian bisa lihat langsung disini notesnya apa aja Nah di hidungku sendiri rempah yang kecium di aku itu Memang dominan adalah wangi Seperti wangi-wangi cengkeh Tapi cengkehnya bukan cengkeh yang tajam Bukan cengkeh yang menyengat Tapi cengkehnya tuh yang lebih ke arah Powdery gitu loh Powdery-nya cengkeh yang soft, yang lembut gitu Dia juga ada keluar wangi woodinya Tapi dibalut dengan wangi yang tetep fresh Mungkin dari bergamotnya Atau mungkin dari driftwoodnya Yang katanya wanginya lebih ke arah akuatik Kalau aku baca disini gitu ya Terus Tapi lebih enak lagi ketika dia udah masuk ke middle Sampai base note Karena wanginya tuh lebih ke arah Maskulin yang elegan Yang lembut tapi tetep cowok banget gitu Laki banget wanginya Jadi Memang ini tipe yang menurutku Agak susah sih kalau aku sendiri Sebagai cewek bakal pake ini Karena wanginya terlalu cowok buat aku Tapi buat kamu cowok-cewek yang juga suka wangi-wangi Yang ke arah maskulin Menurut aku gak ada masalah banget Untuk kamu cobain pake ini Aku sebagai cewek sendiri Cukup suka sama wangi ini Cukup suka kalau ada cowok yang memakai wangi Seperti ini juga Walaupun Jujur Kalau untuk selera pribadiku Aku masih jauh lebih suka sama alpha Dibandingin si the perfection ini Ya mungkin karena balik lagi aku cewek Dan menurutku alpha itu lebih manis Wanginya dibandingkan dengan the perfection The perfection ini tuh gak ada kesan manisnya sama sekali Yang ada tuh cuman lebih ke arah Spicy Terus fresh Terus ada aquaticnya Ada cleannya gitu Yang wanginya tuh wangi-wangi yang seger bersih gitu Jadi kurang lebih sih itu Nah kalau ngomongin masalah performa Menurut aku ini performanya bisa dibilang moderate aja gitu Maksudnya untuk harganya yang segitu 400 ribu untuk 100 mili Kalau aku gak salah Itu dia bisa tahan di kulitku sekitar 6 jam Untuk siang hari yang panas-panasan Di ruangan yang tidak ber AC Sedangkan untuk malam hari itu Dia bisa tembus sampai 8 jam di ruangan yang ber AC Nah Jadi menurutku sih ya performanya so-so aja Dengan projection yang Di awal penyemprotan tuh Dia bisa sampai si 2 meteran Tapi itu bertahannya mungkin Cuma sekitar kayak 2 jaman aja gitu Abis itu dia turun wanginya Dan lebih ke arah soft powdery gitu Ini bukan tipe wangi yang Secara SPL tuh bis banget Jadi menurutku kayak moderate-moderate aja Jadi buat kamu yang emang suka wangi yang strong gitu Yang bisa orang Yang mabul-mabul Yang orang di sekitar kamu tuh langsung notice Kalau kamu tuh pake parfum Atau kamu ada disitu Aku rasa ini bukan salah satu pilihannya Tapi buat kamu yang emang wanginya lebih Tipe yang calm Yang wanginya pengen yang soft-soft aja Wanginya bikin orang penasaran yang Selintas lewat Ada wangi Abis itu gak ada lagi Kayak gitu-gitu Nah cocok nih Pake the perfection ini menurut aku Jadi kurang lebih sih Seperti itu pendapatku Balik lagi ini ke selera ya Jadi kalau aku sendiri sih Sebenernya Kalau ngeliat mereka begitu hype dan sold out Menurut aku sih Agak sedikit over hype gitu Menurut aku Jadi wanginya tuh Kayak bukan tipikal sesuatu yang wah banget Tapi juga Bukan tipikal yang gak enak juga Jadi ini termasuk yang enak Yang bakal gampang disukai oleh banyak orang Balik lagi tadi ke situ Tapi ya buat kamu yang pengen sesuatu yang berbeda Ya aku gak sarankan ini sebagai pilihan kamu Jadi kurang lebih sih itu pendapatku Menurutku wangi-wangi seperti ini tuh Lebih cocok dipake ke acara-acara yang semi-formal to formal Jadi bukan untuk yang kayak Aktivitas outdoor atau pemakaian Bisa sehari-hari Tapi kalau memang sehari-harinya kamu tuh Ke acara-acara yang semi-formal to formal ya Bukan tipe yang cocok untuk aktivitas-aktivitas di luar ruangan Yang harus kayak keringetan dan sebagainya Dan kayaknya emang lebih cocok aja Buat dipake pada saat Pria pake baju yang lebih rapih aja gitu Kayak kemeja mungkin Atau sesuatu yang ya lebih bersih dan rapih gitu Itu menurut aku Ya sampai disini kurang lebih sih itu pendapatku Mengenai The Perfection ini Dari Humans Yang pasti aku salut banget sama brand lokal kita Terutama untuk Humans Karena mereka berhasil Bikin parfum yang memikat hati banyak orang gitu ya Cepet banget langsung sold out Dan banyak banget yang suka juga Semoga Ya parfum Indonesia makin lama makin maju Terutama untuk Humans sendiri oke Jadi kurang lebih itu pendapatku mengenai The Perfection Kalau misalnya kalian udah pernah nyobain Dan punya pendapat lain Ataupun pendapat kita sama Please jangan segan-segan untuk komen di bawah Oh iya sebelumnya aku juga udah pernah Bikin juga review tentang Dikennya beberapa parfum Humans yang lain Kalian bisa cek aja videonya disini Setelah nonton video ini ya Kalau kamu suka dengan video ini Jangan lupa di like, subscribe Dan juga share videonya ke social media kamu Oke Thank you udah nonton videonya sampai habis Jangan lupa follow Instagramku disini Sampai ketemu di videoku yang lainnya Dan bye-bye Bye